Hai guys, hari ini aku mau ngobrol sama Helena Lim Ini yang dikenal sebagai Crazy Rich Pig yang kemarin Buuuu Terus jatuh juga gak kapok gue Berapa kali jatuh? Dua Dua sering Apa? Mana bekas lukanya? Ini baru digigir bulbur nih Astaga Aku orangnya juga rada-rada fun gitu loh Terus rada-rada ringan tangan Apa maksudnya ringan tangan? Itu sebenarnya kunci sukses Kunci sukses? Iya Kok bisa? Pernah gak kamu direndahin orang? Dihina orang? Aduh sering dulu ya Hai guys, hari ini aku mau ngobrol sama Helena Lim Ini yang dikenal sebagai Crazy Rich Pig yang kemarin Buuuu Boi Boi Yang kalau ditayangin barang-barangnya langsung kena tegor kita Hahaha Iya ya Tapi orang itu banyak yang pengen tahu Helena ini kan kalau di insta story atau apa kita lihat di instagramnya ya Itu kegiatannya atau foto-fotonya pasti lagi dimana? Lagi dimana? Lagi makan? Lagi itu? Lagi itu? Makan lagi kumpul? Nah kita pengen tahu rutinitas hariannya Helena itu seperti apa? Pagi bangun jam berapa? Jam 8, setengah 8 Terus ngapain? Dandan langsung? Kagak Terus ngapain om? Biasanya turun ke bawah, kadang nge-gym Kadang bangun jam 6 pagi sepeda Oh sepedaan? Oh matusan badannya bagus ya Sepeda saat 30-50 kilo Wow Pick 2 Keliling disitu? Keliling disitu doang Mantap Terus abis itu ngapain? Salon? Pulang Habis itu kadang step aku demennya Step? Yes Oh olahraga aja berarti total sehari berapa jam tuh? Kalau lagi anginnya baik Sehari bisa 4 olahraga gue jalanin Wih mantap Habis pedaan pulang jam 8 Gue setengah jam 9 Sejam jam 10 Habis itu berhenti bentar Mandi-mandi makan Terus jam 3 gue golos Abis itu yaudah kumpul-kumpul makan Tuh abis golop dia kumpul-kumpul makan Makan siang nggak makan siang? Makan dong Makan dirumah? Tapi abis sepeda, olahraga, mandi, makan Oh mandi makan Pagi aku nggak makan Oh pagi emang nggak makan? Nggak Oh gitu Nah terus kan selalu hits ya tampilannya Itu makanya karena itu ada salon dirumahnya ya Iya demen sih Berapa jam waktu dihabiskan untuk dandan? Kagak ya nggak dandan Nggak dandan Jangan ini Ari, ini hari make apa Oh biasa di rumah nggak Soalnya Daniel juga perlu cumpul makan olahraga Abis semuanya Oh jadi memang perawatan kulitnya yang bagus Biar nggak perlu ini Kulit juga untung ada Dr. Equest Aku dulu sebelum ketemu dia Aku udah coba banyak ini Flagnya nggak mau hilang Karena kan mainnya di outdoor Sepeda Sepeda panas ya Jet key Jadi tomboy ya Tomboy ya Banget Tomboy Terus jatuh juga nggak kapok gue Berapa kali jatuh? Dua Apa mana bekas lukanya? Ini baru digigit ubur-ubur nih Astaga Bukan digigit ubur-ubur Ternyata orang kaya juga bisa digigit ubur-ubur ya Digigit ubur-ubur Ini salah gue sih sebenarnya Bukan digigit ya Memang kan kalau Ada kena gitu ya Sampar ubur-ubur kan pasti emang gatal Terus diobatinya diapain? Harusnya kan biasanya dikencingin Iya harusnya dikencingin Terus? Cepanya banyak cowok sampai mau kencingin gitu Harusnya pake cuka Cuma udah selat Jadi ya masih betul Ini gara-gara gue Kalau diving tuh aku suka pake bikini Itu salahnya sih Nih ya Tebak Ini banyak yang nebak usianya berapa Usianya sama kayak aku 33 tahun ya kan? 38 forever Aku 33 forever Ternyata ada temen ya Dia juga 38 forever ya 38 forever Badannya masih bagus Masih bikinin Karena olahraganya kayak gitu Terus anaknya juga udah gede Sama kayak anak aku Kalau anakku udah hamil Udah mau melahirkan Anak dia juga Bentar lagi tahun depan mau nikah Dan jangan jadi oma dong Nah Coba Besok kalau punya cucu mau dipanggil apa? Nggak mau dipanggil mami Sama Aku juga mau dipanggil mami aja Iya kan Iya kan Kita masih oke nih Iya mamanya Maaf Dicocok panggilnya mami Ada kesamaan banyak ya Cuma badannya aku mungkin lebih sering main main outdoor aja Ini soalnya hitam putih nih Tuh Ikutin dia daripada gue Anak indoor ya Anak indoor Terus 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 Dia ada satu lagi persamaan kita berdua Dia kan crazy rich peak Aku lurahnya peak Iya kan Dari sejak rawa-rawa aku sudah disitu bercoko Gue tinggal di peak ya kira-kira liatin lo Serius 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 Karena dulu kan katanya Memang mimpi punya rumah kayak gitu Ada kolom renangnya Apa segala macam Betul kan Betul Terus abis itu ngeliat aku Iya wah tinggal dimana Nanti gue Jakarta ya Wah di peak gitu loh Jadi gara-gara aku Asyik Bener kan suar Kira-kira liat dia Sering kan syutingnya deket danau itu kan Jalan gitu Iya Jadi disitu rumahnya sekarang ada deket danau itu Ya tapi aku gak deket danau nya Ada deket danau Cuma deket lah Teman gede Oke lah Sebelumnya dimana emang? Oh aku di luar kota Dulu tinggal di Medan Dulu tinggal di Medan Jadi nonton aku waktu itu Waktu di Medan Itu udah Berapa tahun yang lalu kan 15 tahunnya Sekarang Sekarang kan ini hobinya juga jalan-jalan ya Sekarang lagi pandemi Domestik lah Bali 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 Oke Pernah liburan apa sama teman-teman yang Yang itu jauh banget Atau yang paling mewah banget lah Yang dirancangnya lama dan seru banget Kapal Kapal Yes Naik kapal Kapan nih kapan? Raja Empat Ke Bajo Itu? Baru tahun lalu Oh tahun lalu? Berapa hari itu? Kemarin di Bajo 3 malam Yang di Raja Empat itu seminggu Itu maksudnya Karena jauh Bali ke Daratan atau di Kapal terus? Di Kapal Mulu Serius? Living on board Living on board asli Nah kapalnya kayak apa dulu? Kapalnya bagus banget Kebetulan aku kenal sama bosnya tuh Ownernya orang 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 Spains Terus dia kepengen kita Kayak jadi ambasador dia Kala macem So jadi ya Tinggal di Kapal Mewa Harga Bajay Enak juga ya Itu kan lumayan Dapet banyak teman Itu karena banyak temannya Kita mau tanya dong Kiatnya gimana caranya Bisa punya banyak teman Banyak relasi gitu Kan ini soalnya dari Medan Ke Jakarta Dari tahun berapa? 2010 2010 baru tinggal di Jakarta Tapi pertemanannya Kalo menurut aku Lebih banyak temannya Helena Daripada aku Di Jakarta Habis Mbak Fanny cuman di ruangan doang Si Iya 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 Kalo gimana cara Dapet teman-temannya itu gimana sih bertemannya? Dari dikenalin dari A ke B ke C ke D Cuman mungkin kalo biasa dikenalin gitu Kalo kita orang yang gak fun kan Juga pasti orang gak lengket Aku orang yang juga rada-rada fun gitu loh Terus rada-rada ringan tangan Maksudnya ringan tangan? Ringan tangan tuh aku suka Kayak yang staff teman Terus utamakan mereka duluan Jadi kalo yang udah pernah ke rumah aku Kayak Captain Vincent pasti suka ngomong Dia suka puji aku baik Sebenernya tuh bukan kita buat-buat Tapi tuh memang Emang kamu orangnya suka kayak gitu ya? Aku suka Jadi sekali-sekali ke rumah ntar liatin tuh Aku suka Kayak Dari ngambilin makanan Terus sampe Bersihin balik gitu loh Semuanya Serius? Serius Jadi emang bener kalo dipanggil mami ya sekarang Captain Vincent ya? Aku makan di restoran ini aku suka bersihin loh Hah? Aku suka dimarahin mereka Kayak apa aja loh Jadi lu selesai makan Tumpuk-tumpukin Ya aku tumpuk-tumpukin Aku sampahnya aku jadiin satu Terus pilih aku tumpuk-tumpukin Oh iya ibu-ibu ya Itu sebenernya kunci sukses Kunci sukses? Kau bisa? Kau bisa? Kalo kita rajin Itu rejeki pasti ga kemana Ada Dulu aku punya motto tuh gini Lebih bagus orang rajin Tapi bodoh Daripada orang pintar Tapi males Kamu yang mana? Aku lebih pilih teman atau Lebih Atau kalo mau cari karyawan Lebih milihnya yang rajin Tapi bodoh Kalo kamu sendiri Kamu mendiskusikan diri kamu apa? Aku ga berani ngomong Aku perfect Tapi ya Biar orang lain aja yang ngomong Kamu kombinasi Antara rajin Tapi juga cerdas Cerdik Nah mungkin begitu Ga ada orang bodoh di dunia sebenernya Mau dipake ga sih otaknya gitu? Engga ini kan banyak orang Pengen tau ya Helena Lim tuh kalo kita lihat rumahnya dipik bagus Ada kolam renangnya Temen-temennya apa Kehidupannya Liburan kesana kemari Itu meraih kesuksesannya Karena sendiri Atau karena suaminya kaya Atau karena orang tuanya kaya Single parent Single parent Jadi dari kerja sendiri Yes Dari kerja sendiri Dari umur berapa mulai kerja? Dari aku masih SMA Langsung tamar 1 bulan Aku udah lamar kerja Langsung dapet Oh gitu? Jadi sekolahnya Sekolahnya apa? Sampai apa? Sampai kuliah? Kuliah Tapi kan pagi kerja Pulang jam 5 Kuliah Aku selalu telat Jadi selalu ga lulus Itu yang di pelajaran Dari jam 5 sampai ke jam 6 Karena sampe ke kuliah itu jam 6 Pulang kerja kan jam 5 Jadi yang ga lulus itu Jadi capek ya udah 3 tahun Itu masih PR nya masih banyak Udah akhirnya ga lulus Jadi kalo ditanya pendidikan terakhir Sebenernya SMA? SMA Kuliah cuma tinggal 1-2 tahun Cuma udah males Kenapa dari lulus SMA kerja? Orang tuh ga ada duit Orang tuh ga ada duit? Aku kerja juga cari Kuliahnya bayar pake Uang hasil kerja Uang sendiri sendiri Jadi dari SMA udah kerja? Ya Udah melalang buwan Kerja apa tuh waktu itu? Di bank Di bank saya ada 3-4 bank Terus ada di kantor Dari jabatan mulai apa tuh? Nah untungnya aku dari lamar ya Aku udah dapet sekretaris loh Tampang sih nomor 1 sih Itu pengaruh ya? Ngaruh banget Penampilan Lalu kirim prova kan kita dimintain Pak Soto Jadi waktu Pak Soto tuh harus yang bagus-bagus gitu Nah itu kan dari kerja jadi pegawai ya Terus kemudian sekarang pengusaha Peralihannya tuh gimana ceritanya? Terbawa arus aja kali ya Terbawa arus? Iya Masih inget pertama kali usahanya bisnisnya apa? Ya dari awal tuh Dari kerja-kerja terus temen-temen banyak nyari ini nyari itu segala macem Jadi ya Jadi pengadaan? Ya sometimes begitu Aku jadi cariin apa segala macem Dari yang barang murah sampai barang branded gitu Barang branded? Ya Apa misalnya contohnya Pak? Tas Kayak tas kayak apa gitu Oh dulu gitu? Buyer? Ya Kayak jadi sellernya iya Kayak jadi seller? Jadi pernah jadi seller tas-tas gitu? Pernah Tas-tas Hermes apa segala macem itu jadi seller? Ya Belinya langsung disana atau? Kadang beli waktu pas keluar Kadang longga pas ada yang temen-temen yang ini ya Kita kayak jadi blockernya aja Apa aja dikerjain Apa aja dikerjain Jadi rajin itu tadi ya? Rajin Jadi istilahnya punya temen banyak itu juga salah satu manfaatnya yang mendorong kamu akhirnya jadi pengusaha gitu mulai Bener dong Bener ya? Jadi relasi kan dari temen-temen semua Dari temen-temen Dari customer, temen gitu Terus abis itu apa? Dari seller? Terus? Ya jalanin semuanya pelan-pelan ya apa aja Dari properti kadang juga kayak eh aku mau cari ini dong gitu ya kan Jadi agent? Dulu apa aja kerjaan udah Udah pandemi ya lebih enjoy aja dulu Kalau sekarang punya bisnis? Ya yang tadi sambilan Bisnis kesehatan, sambilan Ingat gak benda mahal, termahal yang pertama kali dibeli yang menurut kamu waktu itu tuh emang udah cita-cita banget dan itu benda pertama yang wuh gitu Ingat gak? Mahal ya? Apa ya? Aku dulu kayaknya liat orang pake Hermes itu kok begok ya mahal banget ngapain dibeli gitu Padahal kamu yang beliin Udah tapi setelah aku tau bahwasannya itu bisa dijadikan investasi Kalau kayak branded yang lain tuh Kalau kita satu hari kita udah gak mau pake kan gak bisa Turun harganya Jual turun Ternyata itu bisa investasi jadi bikin semangat gitu Jadi benda termahal Ada koleksi jadinya Jadi benda termahal pertama yang kamu punya adalah Hermes Ya itu Ingat gimana caranya kamu sampai bisa beli Hermes? Ingat dong Gimana? Inget banget Awal mualnya dari berasal dari beli sama temen dulu Beli sama temen Kan mahal tuh Ternyata pas jalan-jalan ngecek harganya Wah beda banget gitu loh Terus akhirnya jadi exciting kayak gimana caranya yang dapetin sendiri Beli di toko itu? Harus Oke Kalau enggak pasti lebih mahal Jadi perjalanannya gimana kamu untuk belanja di toko itu? Kasih tips dong Kita kasih jalan-jalan aja ya Jalan-jalan Jangan menyerah Itu satu tips Beneran Karena kalau kita masuk Eh aku mau ini dong Ini 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 Langsung pasti dijawabnya Oh sorry Don't have no stock Apa segala macem Terus? Bujuk-bujukin aja tuh Ceki ngomong I'm so pity today Kamu ngerayu-rayu Ya Kalau suara-rayu juaranya Terus-terus Dari situ Akhirnya dikasih Lumayan Dikasih tuh maksudnya dikasih beli ya Iya dikasih beli Sebenarnya barang itu sih gak mahal-mahal banget ya Karena belinya di market mungkin jadi mahal Jadi kalau beli di toko nya langsung Enggak gitu Jadi salah satu kualitas diri kamu adalah pantang menyerah dan pandai merayu ya Pantang menyerah Bener Kalau teman-teman di luar gini nih Eh kemari dong makan Aduh aku lagi disini Ayolah Nah aku bujuk itu sampai dateng Si Captain paling tau gitu Bentar ya aku lagi gini nih Yaudah lu jam berapa selesai Belum tau ya udah 2 jam gua kasih ya Gue rayun ya nih Makan enak loh Oh gitu Nah terus Apa yang membuat kamu Apa ya Ini kan kamu single parent dengan 4 anak Perempuan dan Apa yang membuat Menurut kamu ya Membuat kamu tuh Sampai sekarang ya tetap eksis Malah temannya makin banyak gitu Apa sih Percaya diri aja kali ya Sama Nah kita berteman tuh ya tulus-tulus aja ya Tulus-tulus Pernah ditipu sama teman Sering kayaknya Enggak Enggak Aku kalau berteman tuh gak mau ada urusan duit Oke Jadi biar gak sakit hati Hmm Pernah punya pengalaman emang? Pernah kerja sama sama teman Terus Tadinya niatnya bantuin Ratuinnya baru 2 bulan Kayaknya jadi musuhan gitu loh Jadi dari situ aku udah ambil keputusan Jangan kerja sama dengan teman kalau bisa Teman sama teman Kalau bisa sih Pernah gak kamu direndahin orang Dihina orang Aduh sering dulu ya Apa? Ya Apa aja ya banyak Yang paling nyakitin apa? Yang paling nyakitin tuh kalau dihujat orang Orangnya gak tahu bahwasannya itu Kita itu bagaimana Kayak Dulu aku pertama kali Kan emang suka pakai bikini Dulu gak berani nge-post Jujur nih Suka pakai tapi gak berani nge-post Jadi Pas pertama kali nge-post IGU segala macem Uh banyak DM Wow Lupa sama usia Gitu loh kadang ya kan Itu yang nyakitin Emang coba nih Kalau aku badannya ke dia mah aku Nah Orang aku juga tapi gak post ya sama Akhirnya Setelah di post ada pro kontra Ada yang Hujat Ada yang bilang Wah di usia begini kamu masih begini Begini Ya gak usah liatin akhirnya Jadi kalau gak mau pusing yang Komen yang gak bagus aku delete gitu Ujatan yang lain soal waktu dulu kamu belum sukses Ada gak yang nyakitin? Eh Kalau dulu ya Kadang kita mau Oh untungnya aku tuh jarang mau cari temen dulu Saat waktu belum Belum sukses Kadang cari temen takutnya nanti dikirain kita mau minjem duit lagi Jadi kalau mau dibilang ujatan Gak gitu banyak berteman dulu Dulu gak punya banyak berteman Aku temannya gini Kalau 20 orang 20 orang ini aja Jadi gak nambah-nambah Jadi sekarang mulai memperluas setelah kamu ngerasa kamu Aku diujar tuh saat aku pertama kali mau di post Jadi banyak yang negatif lah Lagi sampai sekarang juga sebenarnya Kalau dilihat single parent Cewek Itu kayak gimana ya Kayak ada something Duitnya dari mana sih? Iya bener Mau usah denger lah Itu yang ganggu ya Mungkin gak tau ini rajin Gak usah denger biar Aku selalu ngomong ke temen-temen gak usah denger Itu yang berat Biarkanlah mereka berasumsi sendiri Gak pengen cari pendamping lain? Belum ketemu yang cocok ini mau dikenalin Berhati-hati gak cari pendamping? Agak berhati-hati juga sih ya Berondong mau? Berondong kalau gak mampu gak mau Jadi harus mapan juga ya Gak usah mapan-mapan gimana Yang penting gak disusahin gitu Helena terima kasih banyak ya Ini kita tau sisi lain dari Helena ya Perempuan, single parent, mandiri Orang liatnya kaya Pake bikini kemana-mana Iya bener Ternyata dia mulai kerja dari SMA Lulus SMA Ulet Rajin Bisa liat peluang Pintar merayu Dan tidak putus asa Tetap gigih Tetap Terus jangan kayak Orang pada nanya aku loh Dalam tubuhnya itu pake baterai apa? Gak pernah capek Serius nih? Gak pernah capek Gak pernah capek Terus Kok tenaganya Aku bisa main jet ski Pulang pergi pulang Itu pede Iya Berdiri doang Makannya apa? Makannya apa? Kesamalah makannya nasi Mau kenapa? Terus pake apa baterainya? Oh disini Mindset Mindset 38 33 Mindset Oke Mami Mau punya cucu berapa tetap Mami? Mami Mami Tosssss Sss Makasih Sukses ya Terima kasih sama sama